Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengadakan International Conference on Sustainable Rural Development. Men, kegiatan ini diadakan selama tiga hari dari tanggal 25 Juli sampai 27 Juli tahun 2023. Desa sudah mencapai beberapa tujuan SDGs desa, dengan ini memberikan harapan bahwa desa bisa mencapai SDGs secara nasional dan terpenting dapat diketahui oleh publik. Adanya SDGs desa, desa punya data sendiri agar bisa membuat rancangan pembangunan dari dalam desa. Contohnya mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Dengan kampanye ini, harapannya desa yang belum mengetahui tujuan SDGs desa dapat memahaminya. Justru, poin-poin di dalam edusi desa itu mengejauhkan setiap pasal-pasal di dalam menungguan dasar 1945. Jadi kalau ditanya konstitusional, bagaimana justru menerjemahkan konstitusi kita. Kemudian dibandingkan dengan mudah-mudahan desa, sebelum mungkin nanti direvisi. Ini definisi dari pembangunan desa dan isi dari pembangunan desa. Itu semuanya bisa diterjemahkan ke dalam setiap tujuan dari SDGs desa. Dan yang menarik berikutnya adalah, di slide berikutnya, kalau diringkas, kira-kira pelokalan SDGs sampai ke desa, itu diringkas seperti ini. Pemanfaatannya menjadi jelas. Jadi, di level nasional itu ada istilah 4 pilar SDGs. Sebelum kenal 4 pilar, Bapak Menteri sudah menekankan ada dua yang kemudian oleh almarhum dosen di Universitas Jepanggara. Itu menyampaikan ini core value-nya SDGs, yaitu keluargaan dan kewilayahan.